Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun facebook yang bernama Rama Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul penjaga makam Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Kali ini aku ingin menceritakan sebuah kejadian yang kami alami bertiga Dimana teman kami yang bernama Abdul tertimpa musibah pada saat kami melakukan pendakian di suatu tempat di daerah Jawa Barat Awalnya kami hanya sekedar ingin menikmati sejuknya embun dan udara di pegunungan Namun secara tidak sengaja Abdul telah mematahkan tongkat dari penghuni maupun dari sosok gaib yang berada di sana Pada saat itu pertama kalinya kami melakukan pendakian di awal semester sekolah Ram, Dul Hai King Ho, kita nekat saja ke sana Soalnya aku juga belum pernah ke sana Ntar kalau nyasar gimana Jar? Kalau soal itu santai saja Dul, kita kan punya mulut, tinggal nanya ke orang saja nanti Beberapa hari kemudian kami pun berangkat menggunakan bis Karena baru pertama kali kami membawa logistik banyak Sedangkan alat-alatnya hanya membawa sekedarnya saja Itu pun hanya bermodalkan ekat Yang penting gak kelaparan di sana nantinya Ya mungkin karena kami membawa bayi gorilla yang mengharuskan membawa dua kali porsi makanan dari kami Siapa lagi kalau bukan si Abdullah Ransel logistik pun yang membawa si Abdul Sedangkan kami membawa tenda, perkakas, dan pakaian kami Di cerita kali ini adalah sambungan dari kisah adik yang malang Dimana kami baru membeli tenda pada saat itu Saat di perjalanan Ingat, kalau di gunung, jangan ngomong sembarangan Dijaga kata-katanya, biar gak diusilin sama mereka Ucap Fajar Emang lu pernah naik gunung Jar? Belum pernah Dul, tapi itu kata saudara gua Jadi kita harus jaga omongan kita di sana nanti Mereka sibuk berbincang, sementara aku memikirkan sesuatu Ada apa aja nanti ya? Pasti banyak makhluk dah Semoga saja gak ganggu gua sama teman-teman nanti Di dalam perjalanan aku terus berdoa Seolah diri ini berjalan menuju ke gelapan Ya mungkin karena baru pertama kalinya pergi ke gunung Dan tidak tahu ada apa saja di sana Gentong, Rama, bangun, udah sampai nih Buan Tiba di sana, itu pun sore hari Dan kami melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan angkutan umum Setelah sampai, kami melanjutkan kembali dengan perjalanan kaki Terus, sekarang kita kemana Jar? Tanya aku Kita nginep dulu kan, cari hotel dulu Jar Kaki gua kerem nih Mana ada hotel lu? Kita masih jalan lagi Tapi nunggu barengan aja Soalnya aku gak tahu jalannya ke checkpointnya Sekian lama kami menunggu Berharap ada orang yang hendak pergi ke sana juga Satu jam kami menunggu Akhirnya dapat barengan dari tiga orang mahasiswa Bang, bareng ya Saya juga mau ke sana Ucap Fajar Ayo buruan, memunggul muhjan Jawab seorang mahasiswa dengan tergesa Awalnya kami melewati persawahan Kemudian masuk ke dalam hutan Dua jam kami lalui di jalan yang gelap dan terjal diiringi rintik hujan Sementara tiga orang mahasiswa berjalan terlalu cepat Aku kasihan melihat Abdul yang sangat terpaksa harus berjalan lebih cepat Apalagi bawa ransel logistik banyak Jar, istirahat dulu, kaki gua sakit Tapi Dul Bang, boleh istirahat gak? Tanya aku ketiga orang mahasiswa Kita harus cepat-cepat Keburu deras nanti hujannya Jawab seseorang dari mereka Karena aku dan Fajar kasihan dengan Abdul Yaudah bang, duluan aja Biar kami istirahat disini Jawab Fajar Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan Sementara kami istirahat sejenak di tengah hutan Fajar dan aku melihat mereka berjalan Untuk mengingat arah yang mereka lintasi Dul, kaki lu masih sakit gak? Masih Jar Pegel ini petis gua Yaudah, gua picitin di Dul Bayangkan saja di tengah hutan Dan gak tahu arah jalurnya Mau buka tenda pun jalannya gak ada yang datar Hanya bersenderan di pebatuan Lelah kami rasakan Dingin pun menyelimuti Bersamaan rintik hujan yang terus menetes di kepala Ayo Jar, kita lanjut lagi Ucap Abdul Lalu kami melanjutkan perjalanan Aku ingat, di pinggir jalan yang di sebelah kiri ada sungai Abdul terkelincir karena licin Lumayan juga di ketinggian setengah sampai satu meter Abdul terjatuh Jar, Ram, tolongin gua Dengan cepat kami berdua menarik Abdul dari semak-semak Lalu melanjutkan perjalanan kembali Nah, pas di tengah jalan Ada jalan setapak bercabang Ram, Dul, kita lewat mana nih? Kalau lu nanya ke gua Terus gua nanya ke siapa? Kan gua juga gak tahu jalannya Jar Di sana itu hawanya sudah tidak enak Semenjak kami melewati hutan Ditambah lagi kami gak tahu arah tujuan di tengah hutan Hujan deras mulai mengguyur kami Sementara kami bingung Jalan mana yang harus dituju Kalau nyasar di ibu kota masih mending Bisa lihat pelang jalan Nah, kalau nyasar di hutan gimana? Bawa kompas pun perjumah Karena kami baru pertama kali di sana Apalagi aku merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami Saat di perjalanan Namun aku tidak memberitahukan ke mereka Aku takut mereka malah jadi paranoid di saat ketik Dari rintiknya hujan Lalu datang seorang lelaki tua renta berjalan membungkuk Yang menggunakan caping di atas kepalanya Sambil membawa sebatang kayu di tangannya Jar, itu ada orang Kita tanya aja sama dia Fajar lalu bertanya pak tua misterius tersebut Sementara aku sibuk membuka ransel Dan mengambil sesuatu Pak, arah jalan ke pos wisata alam lewat kiri atau kanan pak? Kemudian pak tua tersebut mendekati Fajar dan Abdul Sembari memegang bundak Fajar dan Abdul Lalu mereka berdua melangkakan kakinya berjalan mengikuti Kemana pak tua tersebut melangkah Yang aku heran Kok tumben gak ada aroma-aroma aneh yang tercium di hidungku? Mungkin karena hujan atau entahlah Pada saat itu kami juga kan memang butuh arah jalan Ketika aku panggil nama mereka Mereka hanya menunduk dan mengikuti langkah lelaki tua di depan mereka Sementara aku jalan paling belakang Sambil mengamati jalan setapak Karena aku takut keselamatan kedua temanku Lalu aku ikatkan tali rapia keransel mereka Yang menyambung ke badanku Tujuannya agar ketika kami melebihi Ataupun menjauh dari jalan setapak Maka aku akan menarik kedua temanku Sambil memukul mereka berdua dengan ranting pohon Yang aku pegang saat itu Agar mereka tersadar dari halusinasi pandangan Aku mengikuti sosok tersebut Karena masih di jalur jalan setapak Dan karena gak tau jalannya juga Ini yang sadar cuma gue doang Mana di tengah hutan Kalau gue tau jalannya Mungkin udah gue sadarin si Abdul sama Fajar Gue harus gimana ya Semoga aja itu makhluk gak nyasarin gue bertiga Oh iya baca doa aja deh Fajar Dut Ucapku berbisik Dalam hati aku berdoa agar bisa selamat Sampai ke checkpoint Atau pos pintu masuk wisata alam Mungkin sekitar satu jam lebih Kemudian aku mendengar suara-suara Seperti orang ketawa dan bergurau Lalu aku memukul Fajar dan Abdul dengan ranting Sambil menarik mereka Karena suara tersebut dari arah sebelah kiri kami Jar, Dul, ayo jalan kesini Kita dikit lagi sampai nih Sambil memukul dengan ranting Seketika mereka berdua ambruk Kemudian selang beberapa menit Mereka bangun Dengan mengucap hal yang sama Aku membangunkan mereka Mana Ram, ayo buruan jalannya Dul, kaki lu gak sakit kan Kok badanku lemes ya Jar Tahan sedikit aja Dul Dikit lagi kita sampai pos Dan ternyata mereka tidak sadar Dengan hal yang barusan terjadi di jalan Dengan jalan tertati Kami melanjutkan kembali perjalanan kami Mengikuti suara keramaian Mungkin suara itu dari peserta Maupun pendaki yang sudah berada di pos penjaga Tidak lama kemudian Kami berhasil mencapai ke pintu masuk wisata alam Ah, lega rasanya Akhirnya kita sampai ya Jar Kita cuma modal nekat doang Iya Dul Semua badan gua sampai pada pegel Ada hal aneh setelah kami tiba di pintu masuk Eh Jar, Ram Lihat tuh Tiga orang yang tadi barengan kita kan Lah, iya Itu dia pada baru nyampe sini Lalu Bang, baru sampai sini kah? Kok lo bertiga nyampe duluan? Ucap salah seorang mahasiswa Makanya itu Tadi kan abang jalan duluan tadi Mereka berlima pun jadi heran Sementara Terima kasih sudah mengantarkan kami mbah Ucapku dalam hati Deras rinti hujan Dengan jalan yang sangat tidak bersahabat Kami lalui Rasa lelah kami dapatkan di malam itu Namun ada sedikit kebanggaan bagi kami Setidaknya kami sampai tujuan Di pintu masuk wisata alam Kita Kapan pasang tendanya Jar? Nanti aja Dul Kita istirahat sebentar Sampai hujannya redah Eh iya Jar Ram Tangan kanan lu Berdua Tunjukin sini Kemudian kami mengikat janji Di saat itu Bahwa kami akan selalu menjadi sahabat selamanya Kemana-mana kudu bertiga Ucap Abdul Sejak pertama kali camp hingga seterusnya Tali rapiah Tidak pernah luput kebawa Alasannya ya Seperti yang aku sampaikan tadi Hujan pun mulai sedikit redah Dan kami mencari tempat Untuk memasang tenda Yang baru kami beli kemarin Namun Eh taplak Ceng corang Lah lu berdua bukannya masang tenda Malah duduk disitu Gue mah udah nyiapin Perapian dari tadi Masalahnya gini dul Gue sama Rama gak tau Cara masang tendanya Kemudian suasana hening Kami saling bertatap-tatapan Lalu aku sedikit mengeluarkan senyum Bersamaan dengan mereka Karena tidak tertahan Kami pun tertawa terbak-bak Eh buset ya Gue mah nungguin dari tadi Emang lu gak ikut pramuka Waktu sekolah SMP Enggak Lu sendiri ikut gandut Gue gak boleh sama mama gue Gue waktu di SMP Malah disuruh masak-masakan Makanya gue sengaja bikin perapian Biar lu pada yang masang tendanya Soalnya gue juga gak tau cara masangnya Ya elah kentong Terus sekarang gimana nih Ram Masa kita tidur di luar Gue punya ide jar Dud Kita ke tempat orang aja Pura-pura pinjem korek Terus liatin dah bentuk tendanya Nanti kita contohin di tenda kita Gimana Nah iya Benderam Ayo kita ke tempat orang Sementara Semua tas kita Ditutupin dulu di semak Akhirnya kami menuju Ke tenda orang lain Kami mampir sejenak Di kemnya orang Sambil berkenalan Dan sambil melihat Posisi tendanya Kami bertiga Berlagak seperti maling Waktu di sana Melirik dari sisi depan Samping dan belakang Tenda orang lain Abdul bertugas untuk mengobrol Karena Abdul gampang akrab Sama orang lain Sementara aku dan Fajar Melihat-lihat sekitaran tenda Tidak lama kemudian Kami pun kembali ke tenda Namun sebelum kembali Ketempat kami Mereka berpesan Untuk hati-hati Dan jaga sikap Gimana Ram Jar Lu ingatkan posisinya Kemudian kami bertiga Mencoba mendirikan tenda kami Sambil mengingat Apa yang tadi kami lihat Di tenda milik orang lain Lalu kami siapkan Peralatan tenda Dari tiang Dan pasak Yang terbuat dari Logam besi Padahal dari kayu pun Sebenarnya bisa Maklum karena itu Pertama kalinya Kami nge-camp Akhirnya berdiri juga Tendanya ya Ram Itu berkat Kerjasama tim Dul Eh jangan lupa Berkat modal ngelirik Tenda orang juga Ram Kami pun tertawa Namun setelah kami Cek kembali tendanya Ada hal yang aneh Tentang pasak Yang kami pasang Padahal tadinya Kami memasang pasak Dengan besi Tapi ada satu pasak Yang menggunakan kayu Jar Kok pasak belakang Gak pake besi Ah masa sih Ram Perasaan gue pasang Pake besi deh Pasak aja Lu permasalahin Sini Buruan minum kopi Sama Jayangat dulu Ntar kita langsung tidur Capek badan gue Kami menghiraukan Tentang pasak tersebut Lalu menikmati Minuman hangat Di malam itu Dah yuk Kita masuk Gue mau istirahat Besok melihat air terjun Pas paginya Kami bertiga pun Langsung masuk ke tenda Dan mencoba Mengistirahatkan tubuh kami Yang lelah ini Suara rintik air hujan Pun agak terdengar Bertanda hujan Mulai turun kembali Karena aku suka Dengan suara hujan Lalu aku pindah posisi Ke pinggir Di dekat pintu tenda Sambil berjaga-jaga Ram Lu gak tidur Eh Jar Enggak nih Gue lagi dengerin suara hujan Soalnya enak didengernya Eh Lu sendiri Kenapa gak tidur Tadi pas masak-pasak Yang di belakang Bulu kudu gue berdiri Apa jangan-jangan Banyak penunggunya Disini Ram Perasaan lu aja Kali Jar Udah Ayo kita tidur Lalu aku pindah posisi lagi Di pojok tenda Sedang Fajar Di tengah-tengah aku Dan Abdul Dengan bertujuan Agar rasa takut Fajar hilang Tidak lama kemudian Kami pun tidur Entah beberapa menit kemudian Tenda kami sedikit bergetar Namun hanya di satu titik saja Aku merasakan Karena aku tidur Di posisi paling belakang tenda Siapa tuh Ucapku dalam hati Aku menengok Fajar Dan Abdul Mereka berdua Sudah tertidur pulas mungkin Tapi posisinya Si Fajar Agak sedikit mepet Ke posisiku Nih anak Belum tidur paling Ucapku dalam hati Lalu aku keluar tenda Sambil melihat Apa yang terjadi Dengan tenda kami Kemudian pasaknya Aku ganti Dengan pasak besi Aku pikir Mungkin karena Pasak kayu tersebut Kurang kuat Menahan tenda kami Dan membuang kayu tersebut Saat ku buang Batang kayu Kesemak-semak Berbarengan pula Percikan api unggun Sedikit membesar Seperti ada yang melemparnya Siapa tuh Teriak kecilku Tidak lama Fajar keluar Ada apa Ram Ucapnya dengan wajah panik Nggak ada apa Fajar Yaudah Kita masuk lagi ke tenda Ada sedikit rasa takut Di malam itu Entah soal sosok disana Maupun takut Dengan binatang liar Ketika di dalam tenda Siapin goloknya Car Gua takut ada binatang liar doang Kami berjaga-jaga Di dalam tenda Sambil membekali diri Namun Rasa kantuk Sudah tidak tertahankan Hingga tidak sadar Kami pun terlelap Sampai menjelang pagi Di awal Kami pergi Untuk melihat tenda orang lain Aku merasa Sudah tidak enak Seperti banyak Yang mengawasi Hingga pada saat Memasang tenda pun Aku melihat bayangan-bayangan Yang belum terlihat jelas Di pandangan Ketika aku memasang pasak Di area depan Dan Fajar Di arah belakang tenda Aku sudah merasakan Hal yang tidak enak Mereka seperti ingin Mendekati kami Yang mungkin Tujuannya hanya Sebatas ingin berkenalan Ataupun ingin mengenal kami Tapi tetap saja Kita sebagai manusia pun Bakalan takut Jika melihat secara langsung Rasa takut Kulawan Karena aku tidak ingin Rasa takut ini Jadi menular Ke Fajar Dan Abdul Pada saat aku Melempar sebatang kayu Dari semak-semak Seperti ada yang Melempar sesuatu Kapi unggut Dan ketika Fajar keluar dari tenda Ada suara Seperti orang Yang menggeserkan ranting Serak 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 Maka dari itulah Aku mengajak Fajar Untuk masuk kembali Ke tenda Ketika ingin Masuk ke tenda Seperti ada yang Sedang mendekati kami Itu berbarengan Dengan suara-suara Di semak Aku berjalan Menuju tenda Sebenarnya Pengen banget lari Cuma takut Si Fajarnya Ikut takut Dan panik Ayo cepat Masuk ke tenda Ucapku dalam hati Sambil Mempercepat langkahku Karena sedikit takut Itu tadi Makhluk apaan ya Pasti serem mukanya Seperti yang Aku tulis Di part sebelumnya Aku melihat Banyak sekali Sekelebatan Entah dari bayangan Maupun yang berwujud Namun Keadaan pada saat itu Sangat gelap Yang terlihat Sekilas Hanya makhluk Berbulu Dengan perawakan sedang Tidak tinggi Seperti Mang Uwo Atau Gendruwo Karena jenis Makhluk Maupun sosok-sosok Yang berada Di dataran tinggi Ataupun di pegunungan Itu sangat berbeda Dengan makhluk Yang berada Di perkotaan Yang pastinya Lebih seram Menakutkan Dan galak Di dataran tinggi Lalu aku Menyuruh Fajar Untuk mengambil Sebuah benda Yang menurutku aman Untuk digunakan Pada saat itu Woi Bangun Udah pagi nih Gue mau lihat Air terjun sekarang Ram Jar Bangun buruan Gue mau buat Makanan dulu Terus nanti Kita ke air terjun Terdengar di telinga Sesosok bayi gorilla Membangunkan Aku dan Fajar Jar Bangun Jar Kita sarapan dulu Pagi yang sedikit mendung Namun kami menghirup Udara yang sangat segar Dan diselimuti Embun pagi yang sejuk Sontak saja Ketika keluar dari tenda Dan memandang langit Sambil berteriak Sekencangnya Hal ini sama Seperti yang aku lakukan Ketika aku sedang Di pantai Yah Ini anak Kesurupan cintarsan Jangan berisik loh Nger disamperin cint Gak apa-apa Dul Kan menikmati udara Pagi yang sejuk Kapan lagi Kita bisa menikmati udara Seperti ini Di Jakarta Ya juga sih Tapi kan Gak pake teriak juga Taplak Saat kami berbincang Ada juga orang lain Yang berteriak kencang Sepertinya Mereka menyauti Atau menjawab Teriakanku Tuh Dengarkan Dul Ada yang teriak juga Dasar taplak Nelesnya bisaan aja Yaudah buruan Sarapan Terus nanti Kita langsung ke air terjun Sekalian mandi disana Usai sarapan Lalu kami menuju Ketempat air terjun Untuk melihat Dan sambil mandi disana Lu berdua Lelet amat Buruan jalannya Gak sabar Mau lihat air terjunnya Ya sabar Dul Bodanku menggigil Dingin banget disini Kalo lu kan enak Kulitnya tebel Berapa lapis Ram Ratusan Sekati-kati aja Kalo ngomong lu pada Mau lu Gua tenggelamin Di air terjun Ciri khas Abdul Ketika sedang Diajak oleh kami Jika berbicara Mulutnya dimiring-miringin Matanya sambil melirik Saat tiba di air terjun Abdul langsung Membuka bajunya Kemudian mandi Sedangkan aku Dan Fajar Hanya melihat Kudanil Berenang bebas disana Ram Lu gak mandi Gak ah Dingin banget Lagian masih pagi Udah ke air terjun Gua mandi agak siang aja Biar kena matahari Jadi gak terlalu dingin Lu aja-ajar mandi Bareng Abdul Oh gak ah Nanti aja bareng lu Mandi siang aja Biarin aja Itu gorilla coklat Mandi sendiri Saat Abdul sibuk bermain Air disana Sementara aku dan Fajar Melihat sekeliling Tempat air terjun Dari kaki air terjun Di atas Terlihat ada Entah mahluk Maupun manusia Berambut panjang Yang sedang melihat Orang-orang dari atas Tepat di samping air Yang sedang menjulur Mengalir ke bawah Jar Lihat gak Ada orang di atas Dimana Ram Lalu kuambil air Didekatku Dengan tangan kanan Lalu kuusapkan air tersebut Kemuka Fajar Apaan sih Sambil ngelap muka Biar lu lihat Itu ada orang di atas Rambutnya panjang Tetap saja Si Fajar tidak bisa melihat Sosok yang berada Di atas air terjun Kemudian tidak lama Kupinggu berdengung Meski masih mendengar Suara orang di sekitar Maupun suara temanku Tapi terdengar jauh Terdengar seperti keramaian Ada yang berbisik Berteriak Dan sebagainya Kupinggu Kenapa lagi coba Aku mencoba Untuk mengembalikan Seperti semula Pendengaranku Dengan segala cara Kalau dibilang buddek Atau tulis Sementara sih enggak Karena aku masih Mendengar jelas Dari semua perkataan Entah teman Maupun orang lain Cuma terdengar jauh Gak beres nih Jar Abdul Kita balik ke tenda Aku menyuruh mereka Untuk lekas kembali Ke kem kami Sambil memberitahu mereka Soal pendengaranku Yang sedang bermasalah Pada saat di tenda Eh Ceng corang Lu apain anak orang Berisik lu kentong Gua lagi benerin kupingnya rama Sambil meniup-niup telinga Lah Dikira mobil kali dibenerin Kasih minyak angin aja Ntar juga normal lagi Ingat Minyak angin Bukan minyak rem Namun hal tersebut Tidak membuahkan hasil Kupingku malah panas Terkena minyak angin Sementara daya pendengaranku Masih sama Seperti tadi Yaudah Gak apa-apa Jar Gua masih bisa Dengar suara lu berdua ini Nanti Kita ke checkpoint sebentar Setelah kami melakukan Aktivitas di camp Sebelum menjelang sore Kami pergi ke checkpoint Untuk membeli sesuatu Di sana Ayo balik ke tenda lagi Kita belum menyiapin Perapian Buat masak nanti Dan di malam kedua lah Detik-detik menegangkan Menakutkan Dan sebagainya Aku alami Saat kami menuju tenda Mereka para makhluk Tidak kasat mata Sedang mengikuti Gerak kerik kami Ibaratnya Seperti ada Sekerombolan orang Yang sedang ramai Duduk di segala tempat Maupun posisi Sementara kita Berjalan di antara mereka Mereka terus Memandangi kita Yang sedang berjalan Mana kuping gue begini Ada aja masalahnya Aku jalan sambil Menundukan kepala Aku belum melihat jelas Apa saja sosoknya Yang pasti ramai Hingga malam tiba Kami menyiapkan hidangan Untuk makan malam Nih dimakan Sisalnya buat gue ya Soalnya lapar Iya tau Perut lu kan karung Apa aja bisa masuk disitu Sembarangan aja Luceng corang Eh Tapak Bukannya diambil Malah diem aja Buruan nih Keburu dingin Makanan lu Iya dul Keadaan pendengaran Yang seperti ini Membuatku seperti Ada yang kurang lengkap Dalam diri Ditambah Kegelisahanku Akan sosok Yang berada disini Satu sosok saja Kadang membuatku takut Apalagi Lebih dari tiga Abdul dan Fajar Sedang asik Menikmati hidangan mereka Sementara piring Aku taruh Didekat kedua kaki Kepala tertunduk Dan tidak ingin Mengangkatnya sedikitpun Karena ada Satu sosok Yang berdiri Didekat Abdul Hanya melihat kain hitam Dan kuku yang hitam pula Dari bagian Bapaknya Entah sosok apa Yang berada di belakang Abdul Yang jelas Aku tidak ingin Mengangkat kepala Aku melihat Semua bulu Di tangan berdiri Dan di area Bundaku juga Masa Gue takut sih Tapi Jinya Galak gak ya Ucapku dalam hati Si Abdul Sama si Fajar Berasa gak ya Padahal ada sosok Disitu Kok jadi banyak yang dateng Gimana nih Jar Dengan suara pelan Tiba-tiba seperti Ada yang duduk di pundaku Atau seperti Ditiban sesuatu Yang sangat berat Kepala sedikit pusing Dan pundak Serasa sangat berat Ada yang memasuk Lawan 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 Tanganku seperti Mengepal Lalu seperti Sedang mencengkram Sosok itu Sudah menguasai Tubuhku Namun tidak Sepenuhnya Karena aku Terus melawan Dan menolak Untuk dirasuki Wah Ejar Rama kenapa tuh Bantuin yuk Suara Abdul Masih terdengar Meski agak jauh Dari pendengaranku Keluar Abdul dan Fajar Menggotong Tubuhku Ketikar Untuk dibaringkanku Disana Jangan Ditidurin Badan gua Karena aku takut Jika tubuhku dibaringkan Maka dengan mudahnya Mereka akan masuk ke tubuh Sesekali rasa mual Tidak tertahankan Dan muntah Tapi mereka tetap Mencoba masuk ke tubuh Terlihat di samping Sudah ada sosok Yang sebelumnya Berada di dekat Abdul Perawakan seperti kunti Tapi kok hitam bajunya Dan beberapa sosok Di depanku Entah jenisnya apa Aku kurang paham namanya Yang jelas Berkepala sedikit pelontos Berbulu jarang Dengan kuku yang hitam juga Giginya lancip bertaring Cuma agak moncong sedikit mulutnya Hanya dua makhluk Yang terlihat jelas di hadapan Sementara yang lainnya Tidak aku lihat Dengan seksama Ada juga yang agak besar Namun dia masih berada Di jarak mungkin 8-10 meter Dari aku duduk Gue gak sanggup Berat banget Sudah setengah sadar Pada saat itu Namun Abdul Dan Fajar Malah pergi Mungkin mereka Meminta pertolongan Ke orang lain Yang ditakutkan Tubuhku ini Dibawa pergi Entah ke hutan Maupun ke jurang Udah gitu Ditinggal pula Sama mereka berdua Aku coba tetap bertahan Hingga mereka tiba Dan akhirnya Aku tidak sadarkan diri Ramah Suara berbisik Siapa itu Lalu gelap Hanya merasakan tubuh Yang sangat pegal Dan nelah Yang aku ingat Mukaku dibasuh Air dingin Balsam Kuping dibacain Ayat-ayat Sampai geli akunya Aku kan gelian orangnya Kalau orang bisikin Ke kupingku Pasti geli Atau dipegang Bundaknya juga geli Saya sudah sadar Sambil menjauh Karena geli Syukur deh Kalau disini Hati-hati Jangan melamun Jaga etika Jangan sesumbar Lagipula Kalian ini Sudah salah tempat Disini tempatnya Mereka berkumpul Lebih baik Kalian di tempat yang lain Malum Mang Kami masih baru disini Dan belum pernah hiking sebelumnya Ini pertama kalinya Kami pergi ke gunung Ya sudah Kalian bereskan tenda Dan pindah Di deket checkpoint saja Biar kami bisa Memantau kalian Tapi Mang Tungguin disini ya Kita bareng kesananya Takut Temen kami kerasukan lagi Sambil memegang Bundak dan mengurutnya Aku melihat Di api unggun Ada batang kayu Yang tertancap Di sampingnya Berasaan Itu bukannya Pasak yang gue buang Lalu Aku ambil batang kayu tersebut Kemudian Kami pindah Bergegas pergi Dari situ Dan membuka tenda Di deket checkpoint Karena penasaran Maksudnya mereka itu apa Meninggalkan Barang kayu Atau mengganti pasak kami Dengan sebatang kayu tersebut Salah kami di mana Ram Jangan melamun Nanti lo kerasukan lagi Enggak Dul Gue lagi mikir sesuatu Kami sudah berada Di tempat aman Bagi Fajar dan Abdul Karena memasang tenda Tidak terlalu jauh Dengan pos penjaga Tapi tidak bagiku Masih ada hal yang lain Yang harus diselesaikan Meski aku tidak tahu letaknya Baru kali ini Dikroyok Jin Emang ada banyak Ram Banget Jar Yaudah Kita kudu hati-hati disini Yang penting bisa selamat Sampai rumah Lagipula Kita sudah di tempat aman Iya Dul Andai mereka berdua tahu Tapi ya sudahlah Biar aku saja Yang merasakan Kehadiran mereka Ucapku dalam hati Serangan dari Jin Di daerah tersebut Belum usai Di malam itu juga Mereka kembali Datang ke tenda kami Karena aku merasakan sesuatu Lalu Mau kalian itu apa Apa salah kami disini Kami tidak mengganggu kalian Kami hanya ingin Menikmati suasana disini sebentar Ram Lu ngomong sama siapa Udah diem Ntar kesurupan lagi Gue sama Fajar yang repot Lalu aku menatap Kedua temanku Oh iya Karena aku tidak ingin Merepotkan Fajar Dan Abdul Jadi lebih baik Aku diam saja Dan mengawasi Sosok-sosok Yang sedang Mengintai kami Dari semak-semak Hanya menunggu Kedua temanku terlelap Sambil memegang Sebuah kayu Yang berada di tangan kanan Sambil duduk Di dekat api unggun Ram Lu gak tidur Badan lu gak capek Tadi katanya Lu ngelupak Gil badannya Udah gak jar Lu kenapa Gak tidur Gue cuma khawatir Sama lu aja Mending masuk tenda aja Kita ngobrol di dalam Keadaan pada saat itu Ya memang Badan kurang fit Tapi ada rasa takut Dan penasaran Bercampur Takut ketika aku terlelap Lalu mereka Merasu ketubuhku Dan penasaran Soal batang kayu Yang ku pegang Pikirku pada saat itu Ini pusaka Apa bukan Apa mereka memberikan Batang kayu tersebut Sebagai tanda pengenalan Atau Ada sesuatu hal yang salah Yang kami lakukan Di dalam panas jar Lagian si Abdul Kalau tidur gak bisa diem Mana ngorok pula Hanya aliku saja Yaudah Gue temenin disini deh Gue takut lu kesurupan doang Enggak jar Tenang aja Kan Gue juga selalu baca doa Dalam hati Kemudian kami Membahas kejadian Yang aku alami sebelumnya Saat aku ceritakan ke Fajar Kemuru angin Sesekali datang Lalu menghilang Ya karena kami berada di gunung Jadi tidak terlalu berasa Anginnya oleh Fajar Setiap ada Hembusan angin ke muka Aku selalu berdiri Sambil melihat Sekitar tenda Menggunakan senter Kemudian datang Sesosok kakek tua Dengan jalan membungkuk Tangannya pun Sambil menada Maksudnya apaan Ucapku dalam hati Lalu aku lempar Batang kayu tersebut Ke arahnya Daripada nanti Deket-deket Terus dimasukin lagi Malah nyusain temenku Jar Lo lihat gak Sambil menatapnya Lihat apaan Ram Mau ngapain kesini Masa lo gak liat Jar Karena pikiranku kalut Lalu aku lemparkan Kakek tua tersebut Dengan benda di sekitarku Lo ngapain Ram Dari belakang Seperti ada yang memukul Punggungku Kemudian jatuh Dan tidak sadarkan diri Gelap Sunyi Samar terdengar suara-suara Tertawa Menggeram Kembalikan tongkatku Manusia tidak punya etika Ram Bangun Lalu aku terbangun Di pagi harinya Aku melihat Fajar dan Abdul Di samping yang sedang Memanggul tas ranselnya Masing-masing Kemudian bersender sejenak Kita pulang Jar Dul Yah Kita disuruh pulang Sama penjaga Demi keselamatan kita Yaudah deh Tapi kita sarapan dulu ya Kemudian kami sarapan Di warung Deket pos penjaga Hingga selesai Dan kembali lagi ke pos Kok belum pulang Jang Sebutan orang yang lebih muda Kalau di daerah Jawa Barat Hmm Saya gak tau jalan pulangnya Mang Bisa sampai pos Tapi gak bisa pulang Aneh pisan Kan kami barengan Sama yang lain Mang Kesininya Yaudah Kalian tunggu disini Biar diantar Sama penjaga yang lain Lama kami menunggu Namun penjaga Tidak kunjung datang Mungkin Dua sampai tiga jam Kami menunggu Lalu si mamang datang Untuk sementara Kalian buka tenda Dekat pos dulu Karena yang jaga pos Cuma berdua Gak mungkin Sayang antar kamu sendirian Karena kami Juga harus mengawasi Para pendaki yang lain Nah Nanti juga bakalan sadar Lagi Lagi Tidak Jauh dari yang pertama Posisinya sangat dekat Dengan semak-semak Di sana kami tidak Kami tidak membahas Soal jin Karena takut mental kami Jadi don Ada satu hal yang kami takutkan Yaitu diketahui oleh penjaga pos Kalau untuk diri sendiri Takut akan keduanya Entah ketahuan oleh penjaga Maupun sosok yang kulihat kemarin Ya mungkin Karena aku baru pertama kali Dikelilingi oleh sosok yang menyeramkan Saking banyaknya Jadi yang kutulis hanya beberapa saja Di dalam cerita kali ini Aku dan Fajar tahu Kalau Abdul agak takut orangnya Karena dari itu Kami berdua menemani Abdul Memasak air Untuk segelas kopi hangat Di luar tenda Karena kurangnya pencahayaan Pandangan pun agak gelap Ada satu sosok menghampiri Abdul Rang Kok gue berasa Ssst Kupotong pembicaraannya Abdul Fajar yang mengetahui Ada hal yang tidak beres Kemudian mendekati Abdul Untuk mengajak berbincang Agar rasa takutnya sedikit berkurang Dari gelapnya pencahayaan Aku melihat sesosok makhluk Yang wajahnya rusak Namun menggunakan pakaian Seperti halnya para pendaki Aku nyebutnya sebagai sosok korin Mungkin dehulunya orang itu Terkena musibah saat mendaki di sini Sosok itu hanya duduk diam Dekat sekali dengan Abdul Sambil memandangi perapian Tidak berbicara sama sekali Cuekin ajalah Ucapku dalam hati Kemudian datang lagi sosok siluman Datang ke perapian Sambil mengendus aroma yang Abdul masak Ya Sejauh yang aku tahu Sosok jin hanya memakan sari Yang manusia masak maupun bakar Sama sekali belum pernah memakan daging mentah Seperti memakan hewan Jikapun ada seseorang yang melihat hal itu Itu hanya ilusi pandangannya saja Lalu satu persatu datang menghampiri kami Banyak banget Jar Mataku sambil melirik Ataupun memberikan kode ke Fajar Karena aku takut dirasuki Fajar mengambil sebuah botol Yang berisi air dingin Yang diambil dari sungai Tubuhku ini gak bergerak Hanya mataku yang melirik ke kanan dan kiri Lalu Disiramlah mukaku dengan air dingin oleh Fajar Gua masih sadar Kenapa lu nyiram gua jar Gua kira lu kesurupan Ram Soalnya mata lu aneh Melotot ke kanan ke kiri Saat kami berbincang Beberapa sosok langsung menatap ke arahku Yang tadinya sedang menikmati sari makanan bagi mereka Malah jadi fokus ke arahku Bayangin aja Ada sosok korin yang mukanya menyeramkan mendekati kalian Mungkin jaraknya hanya dua keramik di rumah kalian Tanganku bentangkan ke belakang Sambil bergeser sedikit demi sedikit Menuju ke tenda Jadul Lu berdua masuk ke tenda buruan Aku memilih biar mereka yang melukaiku Daripada kedua temanku Meski tidak lama kami saling kenal Lagipula aku yang salah melibatkan mereka berdua Merangkak mundur secara perlahan Namun mereka pun mendekati dengan perlahan juga Kemudian tanganku merabah sesuatu berupa potongan batang kayu Yang memang aku taruh di pintu tenda Lu mau ini kan? Sementara Abdul dan Fajar hanya melihat apa yang aku lakukan dari dalam tenda Lalu aku berdiri Dan tangan aku julurkan ke depan Ketika tangan aku julurkan beberapa sosok malah mundur Namun saat ku tarik kembali sosok itu kembali mendekat Malah aku buat mainan Maju mundur tanganku Oh ternyata mereka takut sama benda ini Gua daide Ucapku dalam hati Jar lemparin parafin sama korek buruan Lalu aku bakar batang kayu tersebut dengan menggunakan parafin Karena pikirku mereka akan takut dengan cahaya apalagi api Tapi ada hal yang aneh Pada saat aku bakar batang kayunya Malah tidak terbakar sedikitpun Tapi aku abaikan tentang hal itu Karena aku fokus sama mereka yang berada di depanku Ram, si Abdul kenapa nih? Buruan sini Ketika Abdul kerasukan Sosok kakek tua yang mengantarkan kami ke pos Menampakkan dirinya di hadapanku Kok malah masuk ke Abdul? Salah dia apa? Ucapku dalam hati Sedang raga Abdul sudah dikuasai oleh sosok korin Yang duduk tepat di sampingnya Pada saat memasak air Tatapan tajam Abdul menatap kami berdua Jar, lu pegangin si Abdul aja Jangan sampai keluar Karena posisiku masih di depan pintu tenda Yang kakek cari benda ini kan Jangan ganggu teman saya Ya bagusnya Sosok korin hanya berdiam di tempat Tidak berontak maupun teriak Hanya memandang tajam ke arah aku dan fajar Batang kayunya Gue bakar marah gak ya itu kakek Ucapku dalam hati Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Apa kesalahan kalian disini? Ujar kakek Emang salah kami dimana? Lu ngomong sama siapa Ram? Si kakek ngomong panjang lebar tentang kesalahan kami Kakek menyalahkan teman kami Abdul Karena dia sudah mematahkan tongkatnya Pada saat pertama kami jalan ke pos pintu masuk wisata alam Dan Abdul terjatuh ke sungai Disitulah letak kesalahan Abdul yang tidak sengaja Lalu kenapa tongkatnya selalu mengikutin kami? Apa minta disambungin? Kan gak mungkin juga Tidak wahai anak manusia Tongkat itu hanya menandakan keberadaan kalian Dan melihat apa saja yang kalian lakukan di wilayah kami Lalu kenapa mereka selalu muncul di hadapanku? Jadi beberapa sosok yang ada disini adalah anak buah dari si kakek tersebut Tidak termasuk Corin yang tersesat Ya benar seperti dugaanku juga Bahwa tempat yang kami tempati ini Adalah tempat berkumpulnya para lelembut Makanya jarang sekali para pendaki membuka tenda disini Sementara si kakek mengaku sebagai sosok penjaga makam Yang tempatnya tidak jauh dari pos penjaga Jika kalian mengingat pertama kali kami datang Kemudian aku menyeret tali agar Abdul dan Fajar tersadar Sosok itu sebenarnya sosok kakek ingin membawa kami Ke suam makam yang tidak jauh Mungkin dari pos penjaga Aku juga gak tau pasti makamnya dimana Lalu bagaimana dengan teman kami? Dia kerasukan sekarang Apa bisa kakek menyuruhnya untuk pergi dari tubuh teman kami? Bicaralah baik-baik Lalu berikan dia doa Sosok kakek beserta pengikutnya menghilang dari hadapan Sementara Abdul masih kerasukan sosok Korin Gimana nih Ram? Si Abdul masih melototin kita Lalu aku dekati Abdul Dan berbicara dengan sosok yang berada di tubuhnya Intinya kami bertiga meminta maaf Jika ada kesalahan yang kami lakukan disini Dan akan memberikan doa untuk sang jiwanya Jang, kalian dimana? Si Mamang bersama dua orang penjaga menemukan tenda kami Yang mengumpat di dekat semak-semak Kalian kenapa masang tenda disini? Teman kamu itu kenapa dia? Kesurupan ya? Kemudian Mamang menyuruh kami untuk membongkar tenda Dan bermalam di pos Abdul pun disadarkan olehnya Cuma yang aku pikirkan pada saat itu Kok bisa patah ya tongkatnya? Padahal dibakar aja gak bisa Apa karena badan Abdul mempunyai kekuatan super? Lagian itu tongkat kenapa bisa ada Dan ngepas di posisi si Abdul jatuh Gak bisakah? Geseran dikit biar gak kayak gini jadinya Ah, taulah Uyang mikirnya Ya mungkin karena kebetulan Atau pusakanya si kakek yang lagi hapes ketiban gajah Setidaknya kami pulang dari sana dengan selamat Secara tidak langsung Si Mamang juga ngusir kami dengan cara halus Ya memang itu salah kami Yang tidak mengikuti aturan Tapi setidaknya Kami punya pelajaran hidup pada saat itu Kerjasama Kompak Dan saling melindungi Ditambah lagi semua pesan-pesan dari sosok kakek juga Agar lebih mempunyai etika dan tata krama Dimanapun kita berpijak Jika kalian ingin tahu Seberapa besarnya sahabat kalian Peduli dengan kita Ataupun ingin mengetahui sifat seseorang Coba ajaklah ke gunung Di gunung Semua sifatnya akan terlihat Di esok harinya Kami diantar penjaga sampai ke kaki gunung Namun di tengah perjalanan Mamang Tunggu sebentar Kami tidak lupa Mendoakan korban-korban yang hilang Saat pendakian Dan sangat berterima kasih sekali Untuk sosok kakek Yang mengajarkan kami Walau dengan waktu yang singkat Lagipula sosok kakek Juga sudah membantu kami Untuk sampai di pos penjaga Kok lo bisa lihat Kok gue enggak Sebenarnya ini perkataan Almarhum Fajar Dan aku jadikan font Di baju komunitas fanspeku Yang rencananya Jika ada kelebihan dana tersebut Maka akan aku sumbangkan Bagi orang yang benar-benar membutuhkan Ternyata Abdul melihat Sekelebatan sosok korin yang memasukinya Kejadian itu ketika Abdul sedang membersiapkan Untuk masak akhir Jadi selama ini Mereka aslinya mengincar Abdul Bukan aku Hanya saja yang lebih peka Akan kehadiran mereka Cuma aku Saat di perjalanan Fajar dan Abdul Menceritakan hal yang kami alami Besok-besok Kita naik gunung lagi enggak? Kuraku Gue sih ayo aja Ram Selagi kita Jalan bertiga Yang gak jarat? Oke teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran Untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like Comment Share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum Warmatullahi Wabarakatuh